Selamat pagi, masih dengan Elhan Jakaria, pemimpin masa depan YouTube Channel. Kita tahu bahwa pilkada sebentar lagi, 9 Desember. Ingat, Anda semua yang lihat tayangan ini, jangan sampai golput. Tentukan pilihan Anda untuk siapa yang Anda dukung. Saya akan hubungi reporter pemimpin masa depan yang berada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur yang pada hari ini sedang berada di Sekretariat Kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur periode 2021-2024, Haji Mahyunadi dan Haji Lulukinsu. Angka, selamat pagi. Pagi, ya bang. Siap bang. Ya, selamat pagi. Angka, hari ini kegiatannya di situ apa saja yang Anda liput? Kegiatannya untuk bersilaturahmi kepada calon-calon Wakil Bupati. Sangat takutnya Timur, bang. Oke, kalau begitu saya minta waktu 1 atau 2 menit untuk bisa langsung bicara dengan Bapak Haji Lulukinsu. Bisa? Bisa, bang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Haji, pemimpin masa depan Kutai Timur. Nah, sekarang saya ada pertanyaan yang mungkin harus saya tanyakan sekarang. Karena kita lihat waktu untuk pemilu sudah sebentar lagi, 9 Desember. Apa yang akan Bapak lakukan pertama ketika nanti menang, Pak? Gerakan yang pertama kami lakukan apabila kami menang, yaitu sesuai dengan tekan kami adalah perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan itu adalah secara keseluruhan, secara menyeluruh, merata, itu perubahan mental. Perubahan mental baik di, terutama di kalangan birokrasi, bahwa yang dimaksud dengan perubahan ini adalah perubahan mental agar pemimpin ke depannya tidak ada lagi teridikasi. Ada tindakan korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Ini yang perubahan mental. Yang kedua, kami akan segera menjalankan pemerintahan kami yang berbasis elektronik. Yang berbasis elektronik inilah yang akan ke depannya bisa menopang. Yang namanya korupsi tidak akan terjadi lagi, karena berdasarkan pengalaman bahwa kalau pemerintahan perbasiskan elektronik yang disebut dengan e-government dan e-budgeting, insya Allah dengan ini ada keterbukaan, transparansi kepada semua kalangan masyarakat di Pakatan Kota Timur. Itu langkah-langkah pertama yang kami lakukan di saat kami diberikan amanah memimpin ke Pakatan Timur yang kami cintai ini. Luar biasa Pak Haji, saya mendengar ketika akan di-upgrade ke elektronik, cuma itu sangat menarik sekali. Memang zaman juga sekarang sudah elektronik semua, semuanya sudah ada di handphone. Siap. Begitu Pak Haji. Betul. Nah, seandainya saja ada banyak yang melihat rekaman ini, warga Kota Timur, apa yang akan Pak Haji sampaikan untuk menghadapi pilkada ini? Ya, saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih dan apa yang menjadi harapan saya, apa yang menjadi cita-cita saya, dan apa yang dicantumkan di visi-visi kami, kami yakinkan dan hakul yakin akan bisa terlaksana dengan diusungnya kami partai-partai pro-pemerintah dan mempunyai pemerintahan yang ada itu, maksud kami adalah menteri-menteri yang ada di pemerintahan ini, Alhamdulillah sudah memberikan apresiasi kepada kami dan memberikan kepercayaan secara kepartian untuk memenangkan pemilu kada di Kepartian Kota Timur tahun 2020 ini. Itu yang saya sampaikan secara tegas. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Rulukinsu, pemimpin masa depan Kota Timur, dan saya sebagai YouTuber Indonesia, pemimpin masa depan, hanya membantu kolaborasi antara beberapa pihak, meramunya menjadi satu, dan secara pribadi saya dan generasi muda di seluruh tanah air pun, menyoroti ke pilkada yang diadakan seratak ini, terutama bagi calon-calon muda. Dan saya lihat Pak Haji Rulukinsu, mudanya itu banget gitu. Gitu Pak Haji, mungkin selanjutnya saya dengan Ketua DPW, terima kasih Pak Haji. Terima kasih, saya serahkan ke Ketua DPW. Halo, selamat pagi. Ya halo, Ibu, selamat pagi. Ada kegiatan apa di situ, Bu, hari ini, Bu? Tolong dijelaskan sedikit. Kami sih dari DPD, Partai Berkarya Kota Timur, bersilaturahmi, menyampaikan dukungan kepada Bapak Haji Rulukinsu, dan dukungan ini bukan baru kali ini ya, udah berapa kali, tapi hari ini adalah silaturahmi untuk mempertegas kemenangan pada tanggal 9, dan untuk mengatur strategi kemenangan sebelum masa tenang gitu ya, pada minggu tenang. Oke, untuk itu berarti satu kemando dan tetap, walaupun Partai Berkarya bukan pengusung, tapi pendukung ini dukungan ini total 100% untuk Mahyuna Dikinsu? Siap, Partai Berkarya bukan Partai Pengusung, tapi saya sebagai Ketua DPW, tetap sebagai Partai Pendukung, dan siap untuk memenangkan. Dan apapun itu, kami punya strategi sendiri untuk memenangkan Mahyuna Dikinsu pada tanggal 9. Oke, Ibu Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Timur, terima kasih atas wawancara ini, dan saya akan segera online-kan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk DPC-DPC, DPAC, atau anggota Partai Berkarya yang berada di Kutai Timur. Kan kita tahu nih, sebagai media, kita tahu bahwa sebetulnya anggota Partai Berkarya yang ada di Kutai Timur itu masih banyak yang belum tahu itu. Ada dinamika. Apa menyikapinya? Mungkin boleh disampaikan melalui video ini. Oke, saya sebagai Ketua DPW, menyampaikan kepada seluruh kader yang ada di Kutai Timur, khususnya PAC, DPC, bahwa Partai Berkarya hanya satu. Partai Berkarya hanya satu, maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh kader, seluruh pengurus, seluruh masyarakat, bahwa kita harus memilih nomor satu, Mahyu Nadikinsuk, karena Partai Berkarya hanya satu, hanya satu, tidak ada dua, hanya satu. Dan juga kami tetap mendukung sebagai Partai Pendukung, kami akan lakukan sesuai prosedur yang ada untuk memenangkan. Saya sebagai Ketua DPW Partai Berkarya, Ketua DPD Perwira Kalimantan Timur, Ketua yang baru saja dilantik ya, Ketua EPPI, Korum Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Kalimantan Timur, dan juga Tani Karya, Tambang Karya, itu semua sudah kami sampaikan kepada seluruh kader-kader kami yang ada di Kutai Timur, dan kami sudah melakukan sejak beberapa hari ini, itu kami sendiri punya, ini ya, punya cara yang untuk memenangkan. Saya rasa cukup sekian. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kutai Timur, jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020, mari berikan suara Anda kepada nomor satu, Mahyu Nadikinsuk, untuk perubahan Kutai Timur. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak, dan mungkin kalau di situ ada Ketua DPD, Bapak Haji Nibasso, boleh saya bicara sedikit? Ah, ini Pak Haji Nibasso. Oke, baik terima kasih Ibu, dan sekarang saya izin sedikit sepatah dua patah kata dari Ketua DPD, Partai Berkari Kutai Timur, Bapak Haji Nibasso. Pak Haji, selamat pagi. Pagi. Ewako? Ewako. Ewako? Ewako. Pak Haji, sepatah dua patah kata, untuk menyikapi, atau langsung saja ke titiknya, apa yang akan Anda lakukan di detik terakhir putaran pilkada sekarang ini? Jadi ini yang kita harus lakukan, dan kita harus supayakan, dan kemudian jauh sebelumnya saya sudah bentuk itu, bahwa tim-tim saya, saya sudah lakukan, dan saya sudah perintahkan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sampai sekarang ini, insya Allah siap untuk memenangkan Mahyu Nadikinsuk, ke depannya. Insya Allah. Oke, siap Pak Ketua. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ketua. Terima kasih banyak. Iya. Oke, terima kasih Ewako. Ewako. Nah, sekarang izin dengan Pak Haji Hamka. Pertama, Pak. Halo? Iya, iya, iya. Pak Haji? Iya, iya. Nah, Pak Haji, Pak Haji ini orang lama, di Partai Berkarya Kutai Timur, dari dulu sampai sekarang masih berkarya. Bagaimana cara menyikapinya, untuk detik terakhir putaran pilkada ini? Ya, hari ini kami sudah siraturahmi, dengan Wakil Bupati Haji Mayunadi Lulukinsuk, untuk melakukan pergerakan ya, di kabupaten, di bukota ini, bisa kita menangkan di sini. Insya Allah, semua tim mulai hari ini, sampai nanti pencoblosan, akan bergerak terus-menerus. Oke, luar biasa. Pak Haji Hamka, nah, ada lagi kah Pak Sekretaris, Pak Hamka Hajar? Sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Oke, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak atas suatunya. Kembali lagi ke Angga. Iya. Nah, saya Elhan Jakaria, kembali dengan Angga. Halo Angga. Saya Angga, pemimpin masa depan YouTube channel, Kalimantan Timur, bagaimana? Sudah selesai, saya mohon pamit, terima kasih atas baktuannya, dan semoga Anda bisa tetap konsisten terhadap kabar-kabar seputar pilkada yang ada di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan sekitarnya. Angga, mungkin ada mau disampaikan lagi, Angga? Sepertinya sudah cukup, Bang. Oke, Angga. Baik, kalau begitu, saya mohon pamit, selamat bertugas. Ewako! Ewako! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.